Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara ku sebangsa setanah air yang saya cintai sempakan ada cuitan menarik dari Fahri Hamzah mantan politisi PKS yang sekarang di Partai Kelola dia mencuit apa baru-baru ini dia menulis begini baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita bahwa calon presiden nomor urut satu akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekani ini katanya ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan yang bersangkutan maksudnya tentu saja adalah Anies Pasudan nah atas cuitan itu kemudian pada kesempatan yang tidak lama wartawan menanyakan langsung kepada Anies Pasudan atas cuitannya Fahri Hamzah itu dan seperti apakah reaksi dari Anies Pasudan ini kita simak nampaknya dia berang gitu ya tersinggung berat namanya ini cuitan Fahri Hamzah nampaknya terkesan serius ya terkesan serius bahwa sepertinya benar-benar akan ada kabinet dari koalisi koalisinya Anies ya pres nomor urus satu mundur tetapi kalau kita cermati melihat Fahri Hamzah yang memang kritis orangnya menurut saya itu adalah cuitan dalam rangka menohok menyindir keras kepada Anies Pasudan atas ungkapannya atas pendapatnya yang kelihatannya begitu wah pada saat debat capres pertama kemarin pada saat debat capres kemarin kan dia mengatakan bahwa pentingnya oposisi dalam sebuah negara untuk bagaimana agar kehidupan demokrasi tetap tumbuh berkembang dengan baik nah bahkan kemudian Anies sempat mengkritik Prabowo sebagai orang yang tidak tahan menjadi peran oposisi di dalam partai politiknya nah kemudian memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi menjadi menhan wah seolah-olah bahwa Anies Pasudan sedang menunjukkan bahwa oposisi itu penting oposisi penting kenapa kemudian harus Prabowo bergabung dengan Jokowi tidak sabar tidak tahan menjadi nah saya kira kalau tangkapan saya terjemahan saya atas cuitannya Fadi Hamzadah dalam kaitannya mengkritik menohok Anies secara langsung kalau begitu mengapa partai-partai yang mendukung Anda di koalisinya Nis Amin mengapa tidak mundur kabinetnya kalau betul-betul menginginkan atau menempatkan diri sebagai oposisi murni oposisi yang berkualitas mestinya seluruh kabinet koalisi partai pendukung Anies harusnya mundur untuk mensinkronkan antara pendapat capresnya dengan pendapat partai politiknya itu baru match match antara gagasan yang disampaikan oleh Anies Basudan dengan gagasan yang ada di partainya tetapi kalau itu hanya gagasan tetapi fakta buktinya menteri-menteri yang ada di pemerintahan Jokowi milik partai koalisinya Anies tetap saja percokol di situ namanya oposisi abar-abar kalau katanya perlu oposisi faktanya partai pendukungnya sampai hari ini masih menikmati jabatan posisi sebagai menterinya Pak Jokowi itu kan bukan oposisi namanya kalau oposisi harus mundur semuanya betul kata Pak Yamsah sehingga nampaknya ketika Anies Basudan ditanyakan tentang cuitanya Wari Habsah ini dia nampaknya paham sehingga kemudian menjawabnya sebagai gak level ini kalau orang membaca segilas dikira benar-benar akan ada menteri dari partai koalis yang Amin ini mundur dari kabinet Jokowi enggak itu kritikan yang sangat tajam dari seorang wari Habsah kepada Anies Basudan untuk membuktikan omongannya itu loh gak usah tidak hanya ngomong di depan jangan hanya asal ngomong sok tegas sok oposisi di depan Sabres tapi buktikan pertama membuktikannya dari partai pengusung Anda partai koalisi yang mendukung Anda buktikan kalau Anda memang memandang bahwa itu penting posisi oposisi itu penting di pemerintahan negara kita hari ini buktikan dulu mundur seluruh kabinet yang ada di pemerintahan Jokowi hari ini kabinet dari partai koalisi Nyanis jadi yang ada kan Nasdem sama PKB itu baru koalisi namanya talon presidenya memuji-muji setuju mengugum apa mengagul-agulkan oposisi itu penting sampai mengkritik Pak Jokowi Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi tapi sendirinya menikmati kursi kabinet pemerintahnya Pak Jokowi itu kan tidak konsisten tidak match menurut saya begitu itu itu sindiran kelas berat dari Fahri Hamzah kepada Anies Baswedan buktikan omonganmu kalau itu tidak penting kalau koalisi kalau oposisi itu penting Mas Anies buktikan dari partai Anda sendiri jangan dari orang lain jangan dari Pak Prabowo Anda sendiri membuktikan partai pengusungmu komitmen dengan ucapanmu gitu maksudnya saya kira Fahri Hamzah pun terkeh-keh itu melihat jawabannya Anies Baswedan kepada wartawan untuk bertanya langsung kepada yang bersangkutan Fahri meminta tanyakan kepada yang bersangkutan ya maksudnya kepada Anies coba itu maksudnya biar kerasa dia ngomong oposisi-oposisi tapi partainya masih menempatkan masih menikmati kabinet dengan Pak Sokowi gak level mantap ini kritikan politisi kelas tinggi oke lah mudah-mudahan Anies akan berpikir ulang untuk mengeluarkan statement pernyataan pernyataan yang berkualitas tidak menampol dirinya sendiri tidak menapuk air di tulang terpercik muka sendiri pada debat capres yang akan datang penting itu biar tidak malu-maluin biar tidak memalukan jadi sekitar refusik dikitkan pada debat capres yang pertama kemarin kan Anies mengatakan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia ini tidak baik negara pemerintah merampas demokrasi hak-hak rakyat berdemokrasi dirampas kebebasan berbenar dirampas dan lain sebagainya ya kemudian dikritik balik oleh Pak Prabowo ya kalau pemerintahnya Pak Sokowi selama 10 tahun terakhir ini tidak demokratis maka orang seperti Anies tidak mungkin bisa menjadi gubernur tidak mungkin bisa menjadi calon presiden seperti hari ini ya betul sepakat kalau Pak Sokowi tidak demokratis kalau Pak Sokowi otoriter pasti tidak akan pernah diberikan kesempatan sedikitpun untuk menjadi gubernur Jawa Barat eh Jawa Barat DKI Jakarta dengan cara apa ya seorang presiden yang gampangnya untuk menghentikan top seseorang agar bisa atau tidak bisa menjadi seorang calon gubernur calon presiden tapi faktanya kan dibiarkan Anies menikmati Jabatan Gubernur DKI Jakarta proses mencalonkan diri sebagai cakup juga berjalan dingar-dingar bahkan sampai demokrasi besar-besaran menjual ayat-mayat sampai kemudian hari ini lolos dibiarkan melalui proses demokrasi politik yang ada yang wajar menjadi calon presiden masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih